Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Pada video kali ini saya membahas tentang distribusi normal Ini merupakan video bagian kedua Untuk video bagian pertama Teman-teman bisa mengakses di www.statcomat.com Videonya nanti saya masukkan di bagian sini Nah teman-teman ini juga video part pertama tentang distribusi normal Bisa teman-teman play di sini Nah pada part kedua ini saya membahas tentang Tiga karakteristik dari distribusi normal Oke jadi ada tiga karakteristik pada kurva distribusi normal Apakah karakteristik yang pertama? Nah jadi teman-teman pada kurva distribusi normal itu Karakteristik yang pertama adalah Luas total di bawah kurva normal adalah 1 Atau 1% Jadi ini kan kurvanya ya Kurvanya seperti ini Di sini ada rata-ratanya Nah teman-teman Luas di bawah kurva ini Luasnya adalah 1 Itulah karakteristik yang pertama Dari kurva distribusi normal Nah kemudian karakteristik yang kedua adalah Kurva distribusi normal bersifat simetri terhadap rata-ratanya Maksudnya Luas sisi kiri dan luas sisi kanan terhadap rata-ratanya adalah sama Masing-masing 0,5 atau 50% Jadi teman-teman Di sini kan ada nilai rata-rata ya Ini garis vertikal Nah Sebelah kiri dari rata-ratanya itu Luasnya 0,5 Sisi yang kanan itu luasnya juga 0,5 Sehingga itu namanya simetri Yaitu sama dia Sisi kiri dengan sisi kanan itu luasnya sama Atau simetri Yang mana masing-masing luasnya adalah 0,5 Sehingga 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 Itulah sifat yang kedua Kurva distribusi normal bersifat simetri terhadap rata-ratanya Oke Sekarang kita masuk sifat yang ketiga Atau karakteristik yang ketiga Dimana ekor pada kurva distribusi normal Memanjang Tanpa batas Memanjang tanpa batas Pada kedua arah Tanpa menyentuh sumber horizontal Maksudnya begini Ini kan Ini kan ada ekor ya Maksudnya ini kan sisi kirinya ekornya nih Ini juga sisi kanan juga ekor Jadi dia memanjang terus Terus dia manjang Tanpa pernah menyentuh sumber horizontalnya Kan disini ada sumber horizontal ya Nah Sifat dari kurva distribusi normal adalah Yang kurva yang ekor yang sisi kiri Dengan ekor yang sisi kanan Dia memanjang terus Terus semakin rendah dia Tapi dia tidak pernah menyentuh sumber horizontalnya Ini dia Meskipun pada kurva distribusi normal Tidak akan pernah menyentuh sumber horizontal Titik-titik Di luar rentang Akan sangat dekat terhadap sumber horizontal Dan luas area Di luar rentang Tersebut sangat kecil Yakni mendekati 0 Nah Maksudnya titik-titik di luar rentang ini Jadi teman-teman bisa dilihat disini Disini kan ada rata-rata Dikurang 3 kali standar deviasi Itu yang sebelah sini ya Yang ekor kiri Yang ini rata-rata Ditambah 3 kali standar deviasi yang kanan Jadi Ketika Ketika di luar rentang itu Rentang Rata-rata Dikurang 3 Dikali standar deviasi Di luarnya Di luar rentang itu Luas Luasnya itu Kalau ada interval Luasnya itu Sangat kecil Yakni mendekati 0 Itu maksudnya Disini Luas area di luar rentang tersebut Sangat kecil Yakni mendekati 0 Itu dia Jadi sifat yang ketiga adalah Ekor sisi kiri Dan ekor sisi kanan Dari kurva distribusi normal Dia memanjang terus Tapi Tidak pernah menyentuh Sumbu horizontalnya Kemudian Luas di luar rentang tersebut Luasnya Kalau ada Luasnya pada interval itu Luasnya Itu akan Sangat kecil Atau mendekati 0 Itulah maksud dari Statement ini Oke Disini This point and both Direction is very small Kan And Can be taken As very close to 0 Jadi kalau ada luasnya Di luar rentang itu Akan Sangat kecil Nilainya mendekati 0 Oke Itulah Tiga karakteristik Dari Kurva distribusi normal Nantikan video Part ketiganya Pada Line kesempatan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh